Selamat sore, selamat datang semua, kami sangat terima kasih untuk gerakan pemudaan sore ini, buat saya tidak asing di sebetulnya. Karena waktu saya mencalonkan diri jadi umat murdi bangga belitung, waktu itu terjadi kecurangan dan akhirnya saya bisa menang di sebetulnya. Karena sampai jam 7 malam, mati lampu, yang dukung saya adalah Gustur. Gustur waktu dicuci darah dari SCM, dia bilang begini sama saya. Saya bilang, Gustur, tapi bisa ribut nih. Karena orang gak bisa terima. Orang turunan Cina jadi kubat di Indonesia ini susah. Lalu dibatuh, tapi udah tanjang ribut. Gustur bilang, tenang saja. Kita kirim, Banser 2000. Terus saya bilang, uangnya dimana? Terus Banser 2000 ke Melih itu? Pakai kapal kira-kira. Terus tinggalnya dimana? Pasang tetas aja nanti. Sebenarnya memang udah biasa untuk survive. Nah ini di Gustur. Waktu kampanye yang saya masih ingat, itu yang membuat saya begitu dekat dengan TKB. Pakai, Muhaimin, Pak Hamil, Pak Hamil, Pak Hamil dan semua. Karena memang dari dulu. Saya hampir menjalankan. Jadi cari BPR ini pake TKB sebetulnya. Bukan kami begitu. Saya gagal-gagal jadi yang berbual. Tapi masalahnya waktu itu, Mbak ini dan Mbak ini ini, bingung saya. Mau ikut yang mana gitu. Karena TKB kan singkatan temen-temen itu, partai pendukung apa partai kereta Basuki jadinya. Bukan istilahnya kereta jadinya. Jadi macam-macam ini, PKB yang mimpi. Bantu kampanye juga lucu sekali. Berkasih sama barat. Kasih dari ini. Gustur keimalsu. Kenapa? Karena mendukung kafir jadi gubernur. Dukung orang keadaan yang diaturkan jadi gubernur. Lalu saya kasih ke Gustur. Yang bukan Islam lagi. Gustur jawabnya enteng saja. Biarin aja. Nggak ngerti akuran itu. Nggak semua, gitu aja. Nggak ngerti akuran itu katanya. Ya terakhir. Ini memang dampaknya kenapa Gustur gitu? Gustur bilang. Ini selesai saya pikir gitu ya. Gustur bilang yang kita Tuhan kan Tuhan. Maka lu bernyanyakan masalah itu memang. Masalah buangannya inakailalah gitu kan. Iya. Kau saya terusin, saya inginkan kebetulan saya. Itu kalau mau dikawal boleh lah. Saya sekolah Islam. Sampai istri. Tempat saya itu 53 musim musti. Saya terusin itu bingung. Islami itu bukan seperti engku, ansol, yang mengerti islami rahmatah tidak lain. Mereka nggak ngerti. Nanti waktu saya mau masuk ke masjid habis sholat islami itu untuk belajar pengajian. Kita kalau misalkan cuma dikawal 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 dikawal. Apa-apa yang ada? Ada. Beliau datang. Beliau bilang kalau mau belajar pengajian, belajar Al-Qurhan, belajar Arab, itu habis sholat islami. Tapi sayang bisa itu lebih banyak orang masyumi keringkan dikawal dikawal dikawal. Ada PBB, BABB, 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 BABB. Para kafir, ada musim masjid. Nah itu musim lah. Kalau orang mengabungkan Al-Qurhan, berarti dia memuhankan Al-Qurhan sebenarnya. Ketika orang mengusuri orang berbeda agama, berarti dia memuhankan agama, bukan memuhankan Allah. Ini satu prinsip yang sebetulnya kajarannya nggak heran. Kalau saya pikir, kalau pengurus GP Akson bisa hari ini begitu, nasionalis begitu, patriotik begitu, membela orang di Jolibat. Karena kan jadi kiai-kiai yang begitu. Pengajarannya. Bahkan dulu ketika orang ribut, Pancasila bertentangan dengan agama, bahkan Katolik pun mempersoalkan ketika itu. PT itu, PT itu jelas-jelas dengan agama tidak. Jelas Pancasila dirancang dari orang yang sangat menerbi konsep tentang firman Tuhan. Kalau kita bicara semua hukum taurah kita pami, paling terpentingnya itu. Pasti kasih Tuhan tanamnya itu dan sehat-hatiku, Tuhan Yesa. Ini Pancasila. Pancasila itu. Pancasila itu. Halu minah aras, Halu minah aras, saya lupain. Saya lupain. Saya lupain. Saya lupain. Halu seorang yang sangat menerbi ajaran Allah. Ada Tuhan dan ada sama manusia itu keadilan. Jadi dua inilah tergantung sebuah taurah kitab Nabi sebetulnya. Jadi dua kainan tadi itu, itulah kerjaan itu. Jadi ini menarik. Saya bukan mau kasih tau sih. Saya ingin menceritakan betapa senang di hati saya. Ketika berkumpul dengan teman-teman yang dari itu, ataupun sejuruhnya, kan memang kita memperbaiki rasa yang sangat. Ini sangat benar. Tata-tata hadisnya saya tidak ingat. Tapi agar semacamannya, siapa yang mencintai hancor atau dicintai Allah gitu ya. Tapi saya punya satu hadis yang pasti. Tut-tutir mah walau wisi. Jadi biasa pembayar itu saya ingin ke Cina. Ini ada pengundang Cina jadi Cina. Ini tidak ingin mencintai. Itu banyak lah. Kita berbagi banyak hal. Biasanya saya banyak belajar. Belajar-belajar. Karena kebingungan saya itu, 93% muslimnya. Bapak-bapak saya, dari mineral itu danya-bapak saya. Bapak-bapak saya, dan semua orang muslim ini panggil bapak saya. Bapak saya pasalnya ini. Kalau kira-kira orang mau batuan masjid, atau surah, atau musola, cepat-cepat kirim semen dan batu dan basi. Tidak murah. Tidak kenapa, Pak? Karena kalau masjid kamu kasih seng, kasih tembok, waktu masjid itu diperluas, tembok sengmu hilang di Hongkang. Jadi kalau kamu fondasi, diperlewat, mimbahnya semua sama. Tetap dipakai itu, pahalammu dicetak terus. Nah, ini danya. Ini kamu pikir. Jadi kamu berpikir. Jadi kamu berpikir. Tema-tema kamu yang bikin, ide itu dilapur dari kamu. Kenapa hal ini dihitung terus? Bapak-bapak saya orang kampung, jadi orang kampung, dia biasa, tahu tentang konsep-konsep seperti ini, ini danya. Nah, ini wapak-bapak saya yang berpikir. Kenapa Islam tidak mundur dalam kutip-kutip ini? Dibandingkan jamannya Umar ibn Kapak, jamannya Nabi, segala macam. Saya berpikir, mungkin ada satu yang tidak salah. Ini maaf, ini pijalan saya. Mungkin saya salah. Kita mengindahkan sebuah akar yang paling utama, adalah dana. Kita lupa, Nabi Muhammad ini adalah seorang pendagang. Tiba-tiba hari ini, dana fokus pengajian tidak pendagang. Saya ketemu, seorang ulama kiai dari Piongkok, datang ke sini, waktu di Jakarta Experiment Center, waktu dia pakai ke kaos, datang di tempat saya, saya pikir, kok mau belotong mata ya? Saya pikir gitu loh. Nabi Muhammad itu ngomong bahasa alamnya ampun. Doktor, Nabi Muhammad. Dan dia enggak ada. Bukan usaha banyak sekali. Dan saya kira ini satu hal yang harus kita pelajari. Kita harus serahkan, tapi dagang ini, kita enggak boleh dagang ayat, jangan kiriman saja. Sekiranya Tabi dulu enggak dagang ayat. Ayat itu buat, buat orang berkobat. Buat orang berbalik kepada jaman awam. Enggak pernah dagang ayat. Jaman Nabi Muhammad, dia dagang benar. Enggak, itu betul. Ada jaman sutra yang sampai hari ini, masih terdapat. Ya, jadi ini lah yang saya kira, hari ini, untuk GP Azor. Kita sangat bersyukur, di Indonesia ini, GP Azor dalamnya sangat banyak. Dan ini lah yang selalu, ketika ada gerakan-gerakan ekstremis, yang menjual ayat-ayat suci, menyelewengkan ayat-ayat suci, maka hanya ada yang mengerti kebenaran ajaran Islam untuk di depan. Saya dulu ke Kereja Kota Malam, seseorang yang tahu dan jaganya, pemuda GP Azor. Tapi situasi begitu, pedang. Nah ini semua, sebuah modal yang buat saya, yang luar biasa. Dan itu sekali lagi, saya berharap, ini juga luar biasa nih, konferensi ini, pemilihan, ketua hanya satu kali. Nah ini ibu muslimat, ketua ibu muslimat itu. Tidak tangguh. Tidak tangguh. Jadi inilah yang sedang kita harapkan. DKI, kami visinya jelas banget, dan gampang ingatnya sebetulnya. Tugas kami adalah bagaimana membuat otak, perut, dan dombek, dan kaki penuh. Hanya itu tugas. Tidak tangguh. Tidak tangguh. Tidak tangguh. Tidak tangguh. Pada seimbang. Penuh kira-kira gitu ya. Tidak tangguh. Artinya pada sisi rohani, disi pengetahuan, ini harus sama. Budaya, semua sama. Ini harus penuh. Harus sekolah. Jadi Jakarta tidak boleh ada anak yang tidak sekolah. Bahkan tahun ini, kami lagi menanjang anak pembahas . KJP, kalau dia diterima di perubahan tinggi negeri di seluruh Indonesia, maka kami akan teruskan KJP-nya. Ini tak sirai saya tentang hadis Al-Mohad, kita gak usah mengkutemakan ini hadisnya lemah atau kuat. Eh saya seorang-orang begitu, waktu saya seorang di Islam, saya tanya. Gak bisa jawab saya dulunya, makanya dikatakan hadisnya juga masih dipertanyakan kutur Irmah walau wisi tadi itu. Masih dipertanyakan sedang? Enggak. Saya yakin Nabi Muhammad mengatakan itu ada hubungannya dengan pendidikan. Karena waktu dunia Allah mendapat Wahyu, waktu Daga di Tiongkok, di dalam Anjina, disitu jelas dipengaruhi dari filsuf-pengduduh, Confucius. Confucius adalah satu kalimat yang sangat penting. Jadi, kalau bicara pendidikan tidak boleh ada pengopatan atau diskriminasi. Makanya saya menaksikan yang dimaksud Urgul Irmah walau wisi ini adalah ini. Kalau Anda bicara ilmu, sampai ke Tiongkok Cina, bukan ke Tiongkok Cina. Saya bayar sama guru agama saya. Kenapa ke Tiongkok Cina? Karena jauh katanya. Kalau gitu, Islam ke Tiongkok Cina dekat dong. Wah, gak bisa jawab saya. Itu budaya yang lebih tua katanya. Islam Indonesia kan ya disebarkan sebagian dari pendagang Cina. Tetapi juga dalam dunia rata. Dalam sejauh. Nah, cocok juga. Yang itu hadisnya juga masih dipersoakan. Gak tahu benar atau tidak. Gak kira-kira. Yokeh, saya gak puas sampai saya selesai kuliah. Saya waktu mencari tahu tentang ini, saya menaksikan sendiri seperti itu. Mungkin Bapak Ibu gak pernah menaksikan kontrol ilmu walau wisi ini seperti itu. Nah, saya menaksikan seperti itu. Kalau Anda bicara ilmu, untuk ke Tiongkok Cina, belajar masalah di negeri Cina, ketika penjabat konfusius yang menerja darjah, pendidikan tidak boleh dan mengatakan. Hari ini bisa gak anak yang tidak mampu untuk kuliah? Gak bisa. Maka ini harus kita lakukan. Bagi saya ini adalah perintah Nabi, ajaran Nabi yang sangat penting. Semua orang harus mendapatkan pendidikan. Tetapi ditambah juga dengan kesehatan. Ini hak. Lalu apa tafsiran kedua? Ini tafsiran saya yang mungkin agak ngaco juga. Tapi saya kira mungkin benar. Saya yakin. Ini sementara ini mau impact ya, Bapak Ibu ini. Karena impact itu di depan rumah itu kalau masih turun-turun katanya. Ditempelin tuh banyak huruf FUH, HOKI. Kalau dagang, jaman sekarang mau dagang gentongnya, mau kramit, mau apa, Bapak Ibu ini? Masih ditempelin puluh FUH ini. HOKI. HOKI bukan HOKI. HOKI ini sekolah pahit. Kalau AHOK benar anak HOKI. Ya dong? Kalau gak HOKI bisa iku bener. Pak Jokowi yang dipihirin, iku bener. Kenapa? Dia iku. HOKI yang baik. Itu sebenarnya anak HOKI. Tapi kalau ini HOKI yang baik. Saya yakin Nabi Muhammad sebelum beliau menjadi seorang Nabi, Bapak Ibu waktu dagang. Kalau Bapak Ibu dagang sama orang. Tiap kali belanja barang dagangan apapun, ditempelin puluh yang sama. Bapak Ibu pengen tau gak ini artinya apa? Pengen tau gak itu? Pasti pengen tau. Tiap kali dagang, kirim barang, kotaknya, jusnya, pasti ada tempel kalian tinggi. Di kakak ini. Pasti saya kira. Nabi juga menanya. Sahabat, gila-gila gitu ya. Ini apa? Oh ya gitu supaya kamu HOKI. Ini merahnya HOKI. Kamu dapat menjeki. Terus dasarnya apa? Ini kotak ini kenapa? Tulisannya ada kotak. Apa kotak tinggi artinya? Atasnya orang. Kenapa sih? Orang. Yang orang akan jelasin. Kalau mau HOKI. Orang harus punya lahan. Punya sawah. Itu tuh sawah. Ladang. Jadi kalau orang mau HOKI. Jangan dulu. Anda mesti punya ladang sendiri. Hari ini. Kenapa bangsa kita miskin? Ngurus sertifikat. Mahalnya minta ampun. Susahnya minta ampun. Jadi rakyat kita tuh gak pernah punya sertifikat. Bahkan atas tanah. Dari ungkoknya. Dari buyut teyang. Tengkok. Udah di atas atasnya. Gak bisa punya sertifikat. Ini hal kedua yang kita tidak ikuti. Menurut aksiran saya. Jadi kalau kita mau membuat orang HOKI. Ini imah dan masih punya lahan. Ini penting. Aksiran ketiga juga menarik. Tentu kita gak ajarin. Dari Nabi Muhammad. Karena saya sekolah pelajaran agama Islam. Saya tuh selalu seratus. Kenapa? Bukan saya pintar. Karena kalau ada sepuluh soal. Tiga nya tuliskan Arab. Satu nyamuk. Yang keduanya Arab Indonesia. Tiga tuliskan Arab. Dan karena saya gak boleh masuk ke masjid. Habis sholat isa. Guru agama saya membebaskan saya tuliskan Arab. Nah dia tujuh. Dapat sepuluh. Yang saya lebih bagus tulisnya. Itu ceritanya. Bukan saya memuasai tuliskan Arab. Kepada sekolah SMK itu. Nah yang ketiga. Ini menarik. Saya kira gak hubungan dengan Nabi Muhammad. Kira membedakan kriteria seorang pemimpin. Harus sidik berkata perbuatan sama. Ya tentu ya. Harus lapona. Harus tamana. Tapi ya. Ini prinsip yang sama. Jadi ketika di Tiongkok. Konfusius. Saya yakin waktu itu masih Nabi Muhammad dipenuhi. Karena gak sama orang Cina di Tiongkok, di Beijing. Di sana ketika itu sedang dipengaruhi oleh tajaran filsuf manusius. Apa itu itu manusius? Kalau kepalanya lurus, maka bawahnya tidak berani. Tidak lurus. Ini prinsip. Nah hari ini ada kategoria. Kita telah menemukan sebuah pilihan. Rakyat baik-baik langsung. Ketika dia mendapatkan pemimpin yang lurus. Maka bawahnya tidak berani. Ini yang terjadi sebetulnya. Ajaran, konsep, menentang syarat saya. Untuk ilma wari obisi tadi. Taksiran yang tinggal. Yang saya cari dari sekolah SD, SMP, sampai SMA dari teman saya. Gak ada yang terjemahin ke saya. Seperti ini. Rapa rata yang sering-sering berdebat. Halisnya kurang kuat. Kalau berdebat sama saya, kurang. Nah saya tidak memaksa Bapak Ibu harus menyetujui. Untuk percaya tafsiran ini. Sama seperti tadi kata Pak Ketua. Tidak sekali mendoakan untuk masuk Islam. Karena tadi Muhammad pun sampai tamis. Pahamannya tidak bisa menyebabkan syidaya. Sampai turun. Sampai fitur-fitur. Syidaya adalah milikku. Wah, kira-kira milikku. Tapi tentu tidak salah. Bagaimana orang bisa mendapat syidaya. Kalau dia tidak pernah mendapatkan tafsir. Kira-kira gitu kan? Bagaimana bisa mendapatkan tafsir. Mau masuk masjid ini musir. Ini mau ikhah gitu. Apalagi tibet-tibet yang mengajarkan. Bencilah orang yang beda agama dengan kamu. Musuhilah orang yang tidak mengerti Al-Quran. Itu jelas-jelas bukan Islam yang saya kenal waktu saya sekolah. Dan di sini saya bersyukur ada YP Hansor. Ada muslimat EPU. Ada EPU yang berani menyuarakan kebenaran Islam. Yang hari ini kita kenal akan Islam Musantara. Sebetulnya Islam Musantara. Inilah Islam perawatan yang diturunkan bayinya kepada Nabi Muhammad. Tidak ada yang berani melawan masalah ini. Hanya karena politik, kenalan dagang ayat, dagang firman diselewengkan. Dan tidak ada yang berani melawan masalah ini. Kalau dia berani melawan. Saya kira tidak ada Islam menyuarik. Ya Nabi Muhammad melawan semua. Pertama. Yang dimasukkan mati. Yang dimasukkan sihat itu. Ketika kita membela. Melawan Gezolimah. Membela. Bukan membunuh orang yang tidak bersalah. Jika itu jahat. Nah ini yang berani melawan ini. Hanyalah tentu. Yang segera dari termorong Ustu. Dan sampai hari ini tetap hidup Ustu ini. Karena benar. Dia mengajarnya ingin dilakukan. Nah ini yang saya tahu. Kami akan segera menjelaskan. Bahwa akan. Kita lah punya musib traya. Jadi ada satu litar besar. Di Danau, Jakarta. Bagaimana. Karena tak ada poin ini sekali. Kita tidak punya masyarakat. Kita tidak punya masyarakat. Kita tidak punya masyarakat di banyak kota. Dan bagi saya. Sangat sederhana. Inilah yang ditulis. Oleh Nabi Suleman. Orang yang penuh hikmat bijaksana. Di rumah yang hebat. Dia ditulis. Pemurah hikmat bijaksana. Itu adalah pemakut. Akan Tuhan. Mengenal Rasyona Sunci. Itulah pemakutan. Pemakutan. Inilah konsep. Yang harus kita jorok. Untuk warga di kaki. Untuk takut kata Tuhan. Dia punya hikmat. Kalau beda kiri. Beda kanan. Dan mereka bisa. Saya ingin orang Jakarta. Untuk melisat. Tidaknya yang mutakkan Tuhan. Saya ingin jorok. Orang untuk baca. Supaya mengerti. Siap seriman Tuhan. Dan yang baik. Itu adalah teman-teman. Saya. Banyak. Teman-teman saya. Tapi. Membedakan kita. Setelah kita lulus sekolah. Lulus. Masuk dan kehidupan biasa. Yang membedakan kita. Punya. Punya tanpa beda. Karena kita membaca. Kita mau ikuti. Agar dengan nabi. Seegerah semua. Agar dengan nabi. Pantas. Tertatut kita ikuti. Maka ini akan memberikan. Kenapa panjang. Sekali lagi. Saya salah. Bersyukur. Terima kasih. Saya memang melal. Apa ya? Dari PTB. Dekat. Nah, Tunggu di dunia. Dekat. Karena Tansur. Tunggu WOA. Dekat. Dan tentu. Silantur lagi ini. Jangan terputus Jadi manusia paling penting adalah siap Mungkin Bapak-Ibu tidak sadar Kenapa saya membangun begitu banyak RTK Ruang kulit terpadu Dalam makanan RTK Menambah 63 Ini akan menambah lagi 150 Ini adalah untuk seluruh warga Dari yang hamil sampai yang tua Karena Bapak untuk bersilat rahim Untuk apa bersilat rahim? Untuk saling memperhatikan Beda dengan cerita Menara tinggi Untuk menikah Belum kasih apa Tidak merasa dapurnya Berarti itu gak ada makanan Hal ini gak bisa lagi Menara mesin itu tinggi Dua yang dipakai Untuk mengintai dapur siapain Tidak merasa Berarti kita membutuhkan tempat Untuk komunitas Untuk bersilat rahim Memperhatikan berbagi Satu sama lain Ini yang kita cekal Dan bagaimana kita itu Gotong Roy Dan ini Ajar dan akal Ajaran anak Nah Setiap hari Mohon maaf Baik Udah mau saya ini kasih tau siap Saya pernah melihat anak-anak Dari seorang kian Dan mereka cekal Dispambungi masih hidup Dan mereka bisa tanya Kepada beliau Saya kuliah Beliau memperundang Bilmu pada saya Di Mesjid Patraman Beliau jadi Imam Masih kau usia Di sana Khabiswan Juhat Yang diundang Beliau bilang Kami ketemu saya Di jangkang tengah Bagi saya Lagiologi Praktik di sana Tapi dia menungu saya Dia bilang tau anak-anak Dia bilang Biar tidak ada Malah Mau kasih saya Ibu Kasih keluarin Batunya Silang Tara Jadi nama saya Batunya besar Ada api Silang Kasih batunya Baru sebesar Katanya Saya Mau turunkan Ini pada Kamu Wah Saya tidak pakai Saya mau jadi Komok Kenapa pakai Bukan Mau jadi Ilmu Ilmu Begini Saya Kita Enggak ketemu Kalau kita Ngomong Agama Enggak ketemu Kalau kita Ngomong Agama Ketemu Kalau ngomong Agama Kayak Bere-bere-bere Hati Kata Bakyanya Kalau kita Ngomong Agama Ketemu Nah Kalau kamu Bisa Terima Saya Jaminkan Ada Empat bulan Anda Jadi Ustaz Hebat Beliau Masih hidup Karena kamu Ada Garis Kamu Sudah Diga Gariskan Seperti Ini Kata Beliau Dan Kamu Bisa Jadi Ustaz Hebat Masih Waktu itu Kebilangan Saya Itu Mau jadi Komlomerat Komlomerat Yang Bisa Membantu Orang Miskin Tapi Setelah Saya Jadi Pemusaha Bisa Untung 150.000 USD Per Bulan Dan Dolar Waktu itu Lagi Tinggi Tingginya Tahun 59 Tahun 2001 Kita Anak Muda Duitnya Banyak Umur 30 An Dompet Tarikan Dolan Semua Beli Kejaran Semua Disitu Bapak Saya Bila Ini Sama Saya Meninggal 97 Beliau Bila Ini Sama Saya Coba Kamu Bagikan Sedekakan Uang Kamu 1 Bilyar Kepada Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu Yang Kipiatu Katakanlah Kamu Kasih 500 Dulu UMP Hanya Tarus Sibu Lagi Kamu Coba Bagi 2000 Orang Dan Kampung Kita Mungkin 7000 Orang Tidak Kebahagia Karena Ada 9000 Orang Mungkin Bisa Perebut Tidak Untuk Bagi Luar I 1 Milian Masing Masing Uump 500 Rp Terus Saya Bila Kalau Kamu Betul Betul Kadang Luar Sekibu Sudah Pula Untungnya Saya Bila Dipetul 140 Rp Kamu Mau Bagikan Gak 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 Baginya Secuyik 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 Setanya Bapak Saya Bila Tapi Kalau Kamu Jadi Jadi pejabat kamu bisa membuat semua orang punya lingkungan istri. Maka yang paling mulia itu jadi pejabat kata bapak saya, bukan pedagang. Pedagang itu teman-teman nampok kata bapak saya. Karena tidak menentukan nasib orang banyak. Makanya saya disini kita masih butuh semangat pagi sampai malam gak berubah saya. Makanya ini komentar orang, gak berubah. Gak jadi senang siang saya. Makan ketemu orang dari pagi setengah lima malam sampai malam saya oke. Karena hati saya itu senangnya. Sukacita saya itu melampau dengan bahagia. Dari contoh itu sukacita. Melampaui ketika saya untung 150.000 USD. Sekarang saya bisa membantu 600.000 anak termasuk anak madrasah saya sendiri. Mendapatkan KGB. Dengan uang 2,7 triliun. Saya bisa membuat public service obligation lightbus 1,7 triliun. Untuk lightbusnya hanya 3,5. Dari panggaran 1,5. Ada gak di dunia kok berat yang tiap tahun sumbang 2,3 triliun untuk rakyat? Gak. Yang ada malah di depositoin ambil bunganya tok. Karena apa yang lu ceritakan itu ada deposito 1 triliun. Tapi bunganya tok bantu. Hanya pemerintah yang bisa. Makanya gak heran di nyaman Nabi Muhammad. Nabi Muhammad begitu mementingkan pemerintah dipimpin dari orang yang adil dan dipercaya. Yang silik ke mana-mana. Itu yang hubungannya disitu. Kalau menurut saya seperti itu. Maka itu yang saya harap saya juga tidak mengatakan Bapak Ibu harus hubung saya. Saya sampaikan bagi ini selalu. Ini juga ajaran nabi. Kalau ada yang lebih baik daripada yang ada. Bisa memberikan kepada orang-orang itu tentu harus pilih yang lebih baik. Jadi kalau ke depan ada calon yang terbukti lebih adil, lebih jujur daripada saya, jangan pilih saya. Kita harus pilih yang terbaik daripada yang terbaik. Inilah ajaran nabi yang selalu disampaikan. Banyak cerita nabi yang saya baca. Kayaknya pemerintah yang ragu, nabi itu udah lama-lahan suruh pergi saja. Ini ajaran nabi. Bukan memanipulasi orang, membuat orang untuk ikut dia membagi mereka. Tapi selalu dikasih pilihan, kasih pencerahan. Nah ini aja ajaran yang sangat berkesan buat saya dari kecil sampai hari ini. Jangan mengucap syukur dari Tuhan Yang Maha Esa. Maka Konferensi Wilayah Rakyat Pemuda Kansol yang ke-17 Komisi DKI dan Naka. Saya resmi kita buka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.